Pertama, petani sawit bersyukur di momen hari ulang tahun, HUT, ke-77 Republik Indonesia, harga tandan buah segar, TBS, terus mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Harga TBS per hari ini, Rabu, 17 Agustus 2022, di 22 provinsi sentra sawit rata-rata sudah di atas Rp2.000 per kilogram. Bahkan, di beberapa provinsi sudah menyentuh harga Rp2.250-Rp2.450 per kilo, seperti di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Sampai dengan hari ini 17 Agustus, genap sudah 90 hari sejak larangan ekspor dicabut. Rata secara nasional harga TBS petani sawit sudah di atas Rp1.800, yang sebelumnya antara Rp800-Rp1.200. Hari ini 85 persen dari 22 provinsi sawit sudah di atas Rp2.000 per kilogram, ujar Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Rabu, 17 Agustus 2022. Gulat mengatakan, petani sawit harus rela selama 73 hari untuk makan pas-pasan, bahkan harus membongkar celengan untuk bertahan hidup karena harga TBS yang anjlok 84 persen. Namun atas keyakinan kami kepada pemerintah RI, bahwa strategi dan otoritas regulasi pemerintah pasti bisa mengatasi permasalahan, ujar Gulat. Gulat menuturkan, ada pepatah medis, sakit akan memperkuat imun tubuh, adalah benar juga jika dikaitkan ke kondisi sawit Indonesia. Dia mengatakan harga TBS sudah menuju pemulihan. Seperti diketahui, anjloknya harga TBS sawit disebabkan meroketnya harga minyak goreng di pasaran. Sehingga, pada 23 Mei 2022 Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit ke luar negeri. Hal tersebut agar pengusaha sawit tidak jorjoran mengekspor CPO yang disinyalir mengurangi bahan baku minyak goreng di dalam negeri dan berdampak pada mahalnya minyak goreng. Namun, larangan ekspor tersebut menyebabkan harga TBS anjlok, sebab tangki-tangki CPO pabrik kelapa sawit penuh, dan pengusaha membeli murah TBS sawit petani. Saat ini harga minyak goreng terpantau sudah dikisaran Rp14.000 per liter seusai harga eceran tertinggi pemerintah. Sekian harga sawit untuk tanggal 18 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.